Intro Sebanyak 6.221 keping KTP elektronik dibakar oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Berau. Pembakaran yang dilakukan selasa 18 Desember 2018 di halaman kantor di Stuk Capil tersebut merupakan langkah pengusnahan KTP elektronik sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 470.13-11176-SJ tertanggal 13 Desember 2018 tentang penata usahaan KTPL rusak atau invalid. Laksana tugas Kepala Dispenduk Capil Berau Anwar kepada Benyus TV menjelaskan pemusnahan dengan cara dibakar ini menjadi cara baru dalam standar operasional prosedur pemusnahan KTP elektronik yang datanya invalid dan rusak. Pasalnya, cara sebelumnya pemusnahan cukup dilakukan dengan pengguntingan dan selanjutnya dikirim ke provinsi dan diteruskan ke pusat untuk mencegah penyalahgunaan E-KTP. Kegiatan pemusnahan dengan cara pembakaran ini juga dikatakan Anwar masih akan terus dilakukan pihaknya di hari-hari mendatang. Menyusul setiap hari ada saja KTP elektronik, khususnya edisi cetak tahun 2011 hingga 2018 yang rusak atau invalid seperti pergantian status pernikahan, pindah domisili, maupun yang rusak secara fisik dan identitas serta fotonya sudah tidak bisa terbaca. Nah untuk diketahui di Dukcapil ini pada hari ini kita musnahkan 6.221 keping KTPR yang beberapa tahun yang lalu yang terkumpul, pada hari ini kita musnahkan. Nah ini antara lain juga untuk bagaimana kita mengelola data KTPR ini yang betul-betul yang benar, penggunaannya tidak disalahgunakan apalagi di tahun-tahun politik jika pada hari ini apa yang disampaikan atau apa yang dituliskan kita laksanakan. Nah tentu saja dengan pengusnahan ini masyarakat bisa memahami bahwa di Dukcapil Kapten Berau berusaha untuk tidak menyimpan KTP-KTP yang mungkin bisa dicurigai atau bisa disalahgunakan dalam kepentingan-kepentingan masyarakat. Untuk diketahui, pengusnahan KTP elektronik ini sesuai surat edaran Menteri Dalam Negeri memang harus dilakukan selambat-lambatnya pada 19 Desember 2018. Miko Gustinanda, Benyus TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!